Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersama-sama mengawali hari ini Jumat 1 Mei 2020 Dengan datang mendekat kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur hari ini Kami boleh mengawali bulan yang baru Bulan Mei Dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup Dan boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Kami akan mengawali hari ini Dengan datang mendekat kepada-Mu ya Tuhan Untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan Yang akan kami renungkan bersama-sama Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin setiap kami Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik Dan bukan hanya mengerti Tapi bagaimana kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Penuhilah panggilan pelayananmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Dalam waktunya orang tidak dapat lagi menerima Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Demikianlah sabda Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Tema kita hari ini adalah Tunaikan tugas gembala Dikisahkan seorang yang bernama Dan Necker Seorang pemahat dari Perancis Pada awal karirnya menjadi terkenal Karena karyanya yang menampilkan Ariadne Dan Dewi-Dewi Yunani lainnya Suatu kali Dan Necker terdorong untuk mencurahkan Segenap energi dan waktunya Untuk menghasilkan sebuah adik karya terbaik Oleh karena itu Ia bertekad untuk mengukir sosok Yesus Kristus Dua kali usahanya gagal Sebelum akhirnya berhasil memahat patung Yesus Kristus secara prima Karyanya begitu elok dan agung Sehingga setiap orang yang memandangnya akan terpesona Sehingga mengagumi dan mencintai pahatannya Suatu kali Dan Necker menerima undangan dari Napoleon Datanglah ke Paris Kata Napoleon Tolong ukirkan bagi saya patung Venus Untuk ditempatkan di Laufre Dan Necker menolak Jawabannya sederhana Namun telah Tuhan Tangan yang pernah memahat Yesus Kristus ini Tidak akan dapat lagi memahat Dewi Kafir Pernyataan Dan Necker tergolong Berani namun tegas Yang mengambil sebuah keputusan yang tepat Bahwa Yesus Kristus lebih berharga dari segala sesuatu Orang-orang Kristen Terlebih lagi para pelayan Tuhan Perlu memiliki hati dan komitmen Yang sungguh-sungguh Dalam mempersembahkan hidup bagi Kristus Rasul Paulus memberikan nasihat dan ajaran yang penting Kepada anak rohaninya Yaitu Timotius Paulus menyatakan pesannya dengan sungguh-sungguh Supaya Timotius mengikuti setiap perintah yang diberikannya Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Demi penyataannya dan demi kerajaannya Ayat yang pertama Paulus mempersiapkan Timotius agar siap serta teguh Dalam menghadapi umat dan setiap tantangan yang menghadangnya Paulus memberikan kesaksian dan teladan dalam dirinya sendiri Bahwa ia telah memberikan persembahan hidup yang terbaik Dan telah mengakhiri pertandingan yang baik bagi Yesus Kristus Murid-murid atau Abdi Kristus dipanggil untuk sungguh-sungguh menguasai diri dalam segala hal Sabar menderita Melakukan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanannya Abdi Kristus dengan sukacita menuntaskan panggilannya sampai akhir Mahkota kebenaran tersedia bagi para gembala Mari kita berdoa Kiranya Bapak di surga mengharuniakan kepada kami Kesiapan dan juga keteguhan untuk menjadi Abdi Kristus Yang boleh setia di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan Dan juga di dalam pelayanan yang engkau percayakan kepada kami Sampai pada akhirnya nanti Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Dan kami percayakan seluruh perjalanan hidup kami Seluruh rangkaian kegiatan kami Dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus yang sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Demikian jemaat yang dikasih Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan hari ini Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus, memberkati